Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengetok palu peraturan daerah untuk pembatasan jam operasi hiburan organ tunggal. Meski sudah disahkan, namun aturan ini baru akan ditegakkan oleh Kepolisian Usai Pemilihan Umum 2019 pada Mei mendatang. Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengetok palu peraturan daerah atau perda berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Dalam perda tersebut, salah satu di dalamnya berisi untuk pembatasan jam hiburan organ tunggal atau OT, khususnya di acara pernikahan, di mana batasan waktu ini tertutupkan yakni hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kepolis Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono mengatakan, meski peraturan daerah atau perda mengenai aturan jam hiburan malam telah disahkan, Kepolisian belum bisa melakukan penegakan, karena saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai aturan tersebut akan dilakukan hingga April atau hingga proses pemilihan umum 2019 selesai. Diperkirakan mulai Mei mendatang, organ tunggal yang bandau masih beraksi melebih batas waktu yang sudah ditentukan akan ditindak tegas oleh petugas Pores Lubuklinggau. Tujuan dibatasnya waktu operasi organ tunggal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan, peredaran narkoba, dan yang lainnya yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan. Ini kita masih tahap sosialisasi, sampai nanti biar tidak terjadi kegaduhan. Saya masih sosialisasi, kayak saya kemarin di kondangan-kondangan juga saya sosialisasikan, termasuk para lurah-lurah sudah saya sampaikan juga sosialisasi. Nanti setelah Pilek dan Pilek Pres, baru kita upaya penegakan. Tria Jeria, Silampari TV